Al-Fatihah 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 hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim Bapak-Bapak hadirin dan saudara-saudara kita diajari oleh Siti Aisyah radiyallahu anha tentang mandi cinabat beliau menghabarkan kepada kita tentang mandi cinabatnya Rasul Rasulullah Qauluhu idha ghtasala minal janabati ila akhirihi bihadihil kaifiyyatu bihadihil kaifiyyati akhada jumhurul ulamau anna ddalka laisa biwajibin la fil ghusli wala fil wudu'i ucapan dan idha ghtasala minal janabati apabila mandi cinabat sampai akhir hadis lewat hadis ini menunjukkan kaifiyyat tata cara para ulama sepakat bahwa menggosok-gosokkan tangan ke anggota badan laisa biwajibin tidak dalam hukum wajib la fil ghusli wala fil wudu'i tidak wajib pada mandi dan tidak wajib pula pada wudu berarti kalau tidak wajib hukumnya menjadi sun tidak ada yang menghukumkan wajib seorang pun dari para ulama madhab kecuali imam malik kalau imam malik kita wudu itu sesudah disiram anggota wudunya kita gosok-gosokkan termasuk imam al-muzanni murid dari imam syafi'i walhadisu dalilun ala anna nabiya sallallahu alaihi wasallama yuakhiral khodamayni indal ghusli mengakhirkan dua kaki pada membasuhnya wahafana dan menyiram ay akhodal ma'a kodral hafanati walhafanumil ulkaffaini dan mengambil siraman yaitu air segedar hafanat hafanat itu air yang terpenuhi pada kedua telapak tangan jadi hafanat itu air yang yang segini ini namanya hafanat nah bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara jadi kita lihat coba bagaimana cara Rasulullah mandi jinapan tentu pertama masuk ke kamar mandi sebelum masuk kamar mandi ada doanya apa Allahumma inni a'udhu bika minal khubusi wal khubais ya Allah aku mohon perlindungan kepadamu dari gangguan setan laki-laki dan setan perempuan masuk masuk datu lah kita masih punya hadas besar ya gak apa-apa kalau kita punya hadas besar doanya di hati tidak di ucapkan tapi kalau tidak punya hadas besar boleh di ucapkan ya sebelum masuk jeding kalau kata orang Jawa Timur sebelum masuk ke kamar mandi lalu melepas pakaian disunatkan jangan telanjang bulan masih ada sehalai pakaian yang nempel ya sekalipun misalnya celana dalam apalagi di ruang yang lebih agak terbuka seperti orang-orang zaman dulu itu sumurnya di belakang rumah kemudian penutup sumurnya pakai pager gedek atau pakai daun daun belarak yang disalang yang disalang-salang gitu ya terus gak pakai kolam pakainya pedasan zaman dulu padasan gerabah kendi besar yang ada mulutnya sehingga kalau terbuka seluruhnya bisa menjadi aurot bagi orang yang sedang lewat apalagi zaman dulu gak ada tutupannya mungkin sekarang juga masih ada di daerah-daerah tertentu apalagi mandinya dikali terbuka jadi kayak nawang wulan kalau yang perempuan nawang wulan bisa dari yang dari langit pada mandi yang bajunya dicolong sama Joko Taruk nawang wulan karena itu harus ditutupi tapi kalau di ruangan tertutup rapat masih boleh terbuka semua pertama tentu ya bersilu ya jaihi cuci tangan dulu kalau modelnya pedasan ya berarti dibuka sumpelnya sumpelnya biasanya dari sendal cepit yang udah copot buka cuci tangan kemudian sesudah cuci tangan tangan sudah bersih tentu kalau di anggota badan itu ada najisnya bersihkan dulu najisnya ya mungkin sisa-sisa air yang nempel sekalipun air mani itu najis apa najis apa suci air mani najis apa suci menurut imam syafi'i air mani suci tapi menurut imam yang lain misalnya imam maliki imam malik itu air mani itu kalau masih basah najis tapi kalau sudah kering karena sulit dibersihkan itu suci jadi pendapat ulama beda-beda karena mengambil dasar Rasulullah mau berangkat sholat subuh berangkat sholat subuh Amas Sitya Aisyah kelihatan sisa-sisa semalam bekerak di gamisnya Rasulullah diberhentiin terus Amas Sitya Aisyah dikucek-kucek doang dikerik-kerik pakai kukunya disentil-sentil bersih jalan dari situ dianggap tidak najis kalau najis berarti harus dicuci bagi kita karena kita mengikuti madhab Imam Shafi'i air mani hukumnya suci bersihkan dulu itu najis-najis yang nempel di badan baru kemudian kita menyiramkan air anggota badan sebelah kanan biasanya bagaimana jepiur-jepiur aja ya ini sunahnya mengikuti nabi siram dulu bagian badan sebelah kanan sambil ketika menyiramkan air hati kita niat nawaitul husla lirab'il hadasil akbari lillahi ta'ala saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar siram kanan ya sunahnya tiga kali kanan kemudian tiga kali kiri sesudah disiramkan ratakan dulu ini kan kita bicara ini hadis rasul dari Siti Aisyah kita bicara zaman sekarang ini tidak ada sabunan ini rasul ada sabunan karena pabrik sabunnya belum ada makanya sikat giginya pakai kayu siwa karena belum ada pabrik sikat gigi belum ada pabrik odol termasuk pabrik sabunnya belum ada jangankan zaman rasulullah kecil saya aja mungkin bapak-bapak ngalamin sabun itu mereknya cuma satu sabun cap salaman warnanya hijau batangan kotak panjang masih ingat mandi ya pakai sabun salaman nyuci ya pakai sabun salaman tahun berapa itu 70-an masih ada itu iya 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 karena ibu saya jualan di pasar saya membantuin jualan itu SMP itu masih ada jadi sepatangan panjang beli setengah diukur potong tengahnya pernah ketuker motongnya pakai pisau bekas motong terasi jadi sabunnya bau terasi pisau nya kan gudu beda itu pisau motong sabun salaman sama pisau potong terasi kalau pisau nya itu buat motong sabun salaman buat motong terasi dimasak ya bau sabun itu belum lama sekarang udah macam-macam itu sabun jadi kaiviyahnya mandi kemudian diratakan dulu air sebadan sesudah yakin rata berarti mandi cinabak sudah selesai karena kita biasa sabunan sesudah itu sabunan berarti pada saat sabunan sesungguhnya sudah selesai sudah rata air kebadan sabunan bilasin itu kaiviyah yang pertama kaiviyah yang kedua mandi biur-biur-biur sabunan rata kemudian sesudah sabunan rata mandi lagi baru niat mandi cinabak cara yang kedua jadi mandi pertama bersihin kotoran di badan kita kemudian kalau sudah disabun bilas rapi air sabun sudah bersih hilang baru nawaitul husla li rob il hadasil akbari biar ratain berarti sudah sempurna sudah sempurna ini kalau pakai cara rasulullah siraman pertama sesudah diratakan sampai dibersihin kemaluannya kemudian beliau wudu sesudah wudu disiram lagi bahkan tangannya jari cemarinya dimasukkan ke air kemudian diriap-riapkan rambutnya karena rasulullah itu rambutnya panjang rasulullah itu rambutnya sebau sepundak rambut rasulullah sepundak makanya kalau ada anak gondrong itu sesungguhnya ngikutin sunah rasul tapi yang sholat ini sudah gondrong kagak sholat kagak ada sunah rasul gak mandi lagi bau tengik rambutnya itu gak ada sunah rasul zaman sekarang ada ustaz rambutnya gondrong jadi omongan ustaz si gondrong padahal rasulullah rambutnya sepundak beliau meratakan ratakan kemudian sesudah itu disiram lagi terakhir nyiram kaki gak budu lagi karena beliau sudah berbudu di tengah tengah mandi jinapan dengan syarat ketika menyiram yang kedua meratakan air dengan tangan ke sekujur anggota badan telapak tangan gak nempel di burungnya gak nempel di burungnya lah kalau nempel di telurnya bagaimana gak apa-apa yang jadi batal itu burungnya kalau telurnya sama sarangnya gak apa-apa sarangnya sama telurnya yang batal juga adalah lubang dubur lah kalau orang perempuan bagaimana orang perempuan kan punya mulut itu pokoknya yang kalau mingkem itu gak kelihatan maka itu luar kalau kesenggol gak batal tapi kalau bibirnya yang kesenggol bibir itu kan lingirnya sumur oh gitu aja ngomongnya gak enak ini iya iya langsung pada bayangin sih nah bibir itu lingirnya sumur nah itu batal ini bibir kalau di bibirnya ini kesenggol batal kalau di luarnya bibir gak apa-apa gak batal tapi nyenggol sendiri dia kalau ente nyenggol batal ente ini hukum fikir aku udah dijelasin juga sama juga suami istri istri udah butuh jalan jalan kesenggol sama suami gak apa-apa gak usah buduh lagi karena senggolan yang tidak sengaja suaminya ngeledek habis buduh disenggol rapi buduh lagi disenggol lagi terusin aja udah gak usah buduh lagi karena kalau disenggol yang batal yang nyenggol yang disenggol karena tidak sengaja tidak batal tuh begitu dulu masih kecil pada bandel kan lagi jaman ngaji sama anak perempuan kalau anak perempuan habis wudu udah mau masuk ke musola dicolek ke kita balik lagi buduh sampai roknya kelomoh basah ada yang sampai nangis itu sebetulnya perempuan gak batal karena kita yang nyenggol dia disenggol sama kayak orang toapsa orang toap senggol senggolan sengaja gak agak india cantik kayaknya artis senggolin mau kapan lagi batal tapi kalau senggolan gak sengaja tidak tidak batal begitu ketentuan hukumnya nah karena di dalam mandi jinabat itu ada kesunahan wudu sebelum mandi jinabat sebelum mandi hadas besar kita disunatkan untuk wudu rasulullah pegangannya makanya mandi dulu diratakan najisnya sudah dibersihkan dari kemaluannya lalu beliau wudu kemudian sesudah itu meneruskan meneruskan lagi sampai sempurna kita boleh jadi tidak persis seperti apa yang dikerjakan oleh rasulullah tetapi kita bisa mengambil kesunahan kesunahan ya mengambil kesunahan kesunahan ya seperti misalnya cuci tangan dulu kemudian bersihkan kotoran najis lalu kemudian menyiramkan dari sebelah kanan nih Pak Ahmad Ramadhani ini udah ketemu nih ilmunya nah besok kalau ini kan malam Jumat nih sunah rasul ya bunuh yaudi nah besok itu cara mandinya begitu kanan dulu ya lah kanan tiga kali baru lah kiri tiga kali saya gak mau ngajarin yang gak punya pasangan yang gak punya pasangan diajarin juga udah gak praktekin jadi seperti itu itu adalah sunnah rasul kemudian beliau berbudu lalu meratakan air ke seluruh tubuh rambut-rambutnya disela-selai dengan jari jemari nah ini kalau cara kita ya rambut disela-selai dari jari jemari ya sampoan iya sampoan nah jadi ada dua cara cara pertama niat di awal maka ratakan dulu sebadan kalau yakin sudah rata baru disabun kemudian dibilas atau cara yang kedua disiram disabun rapi kemudian niatnya pada bilasannya yang terakhir karena kan kadang-kadang ada yang bilang tuh airnya mustakmal tuh karena kita kolamnya kecil pakai ember kolamnya pakai ember jadi biar maksimal nanti kalau sudah disiram disabun rapi terakhirnya itu buka keranda tuh jongkok di bawah keran berarti kan air langsung tuh air langsung yang tidak terciprat atau dengan cara lain air keran yang masuk ke ember jangan dipampet jangan ditutup berarti posisi air adalah air yang mengalir air yang mengalir itu berarti volumenya menjadi besar sekalipun yang disitu sedikit tapi karena ngalir maka tidak menjadi jatuh mustakmal dan ucapannya dalam keterangan di atas kemudian nabi membasuh kedua kaki di dalamnya mengandung dalil bahwasannya membasuh dua kaki sesungguhnya itu adalah bagian dari pekerjaan wudhu yang dikerjakan pada pertamanya falwudhu'u sunnatun min sunnalil husli maka wudhu' itu menjadi hukum sunnah dari sunnah sunnahnya mandi baik itu mandi wajib seperti mandi cinabat atau mandi-mandi sunnah seperti mau berangkat sholat jumat sebelum mandi disunnahkan berwudhu faedahnya apa orang wudhu sebelum mandi faedahnya adalah mengadaptasikan anggota badan dengan suhu air misalnya kita di daerah air panas guci misalnya itu kalau kita tiba-tiba nyemplung bisa keram karena dari hawa suhu yang rendah tahu-tahu masuk pada air yang suhunya tinggi itu bisa keram kita bisa kejang-kejang maka adaptasi duduk dulu kakinya cemplungin dulu kupiak-kupiakin dulu air ke badan kalau sudah hangat di badan suhunya sudah sama baru nyebur kalau sudah masuk itu tidak terasa panas contoh atau sebaliknya kita di hawa yang panas kemudian masuk di ruangan tempat mandi yang airnya dingin dari panas kena dingin itu bisa bahaya lubang pori-pori bisa tertutup contohnya gelas bekas air panas dipakai buat air es bisa pecah atau sebaliknya bekas air es dipakai buat air panas itu bisa pecah karena itu hikmahnya wudhu terlebih dahulu bagi orang mandi itu adalah supaya ada adaptasi badan kita dengan suhu air yang ada nah kalau kita mandi biasa ketika kita masuk kamar mandi ya siram dulu kaki kita ya siram dulu supaya ada adaptasi badan kita baru siram ke badan kadang-kadang orang ada yang jatuh di kamar mandi boleh jadi karena suhu yang berbeda dia masuk kaget itu bisa pingsan atau kalau punya darah tinggi bisa kena stroke dan sebagainya dan sungguh telah datang hadis bahwasanya nabi muhammad s.a.w tawad doa summa gosala jami'a badanihi bahwa nabi berbudu kemudian membasuh seluruh badannya lalu kemudian membasuh kedua kakinya untuk menyempurnakan budu waktalafal ulama'u fi ta'wili hadal hadis nah para ulama' berbeda dalam menta'wilkan hadis ini fa'inda syafi'i bahkan menurut imam syafi'i anna goslal qadamaini innama huwa littini alladhi asoba birijlihi kata imam syafi'i nabi mencuci membasuh kedua kakinya pada akhir mandinya itu adalah menghilangkan tanah atau kotoran yang mengenai kepada kakinya karena dulu zaman nabi itu kamar mandinya belum pakai keramik belum pakai pelur kalau tidak karena itu maka berarti nabi membasuh kedua kaki itu sebagai bagian akhir dari basuhan dalam wudhu wal-asuhu wal-asuhu al-mukhtaru indah syafi'i dan yang sahih yang dipilih menurut madhab imam syafi'i annahu yukammilu wudhu'ahu bahwasanya nabi menyempurnakan wudhunya dengan membasuh kedua kaki wasani dan yang kedua annahu yukakhirul kodamaihi bahwasanya itu mengakhirkan yukakhirul kodamaihi mengakhirkan membasuh kedua kaki i'timadan ala zahiril hadisi sebagai bentuk kehati-hatian dalam memahami zahirnya hadis Maka hadis ini menerangkan bahwa ada kesunahan berwudhu sebelum mandi Maka kalau kita mandi hadas besar tidak diawali dari wudhu mandi hadas besarnya sah tidak cacat sekalipun tidak diawali dengan wudhu ada pun dimulai dari wudhu maka mendapati kesunahan kalaupun sesudah wudhu kemudian mandi hadas besar batal wudhu kita sesudah mandi hadas besar karena kita mau ibadah maka berarti kita berwudhu kembali ada pertanyaan atau ada yang menambahkan tidak ada satu hadis lagi walahumma fi hadisi maimunata radiyallahu anna walahumma dan dari keduanya walahumma ini berarti kembali kepada Bukhari Muslim dan dalam riwayat yang sama Imam Bukhari dan Imam Muslim fi hadisi maimunata dalam hadis yang berkenaan dengan maimunah radiyallahu anna summa kemudian afrogo summa afrogo kemudian nabi menyiramkan kemudian nabi menyiramkan ala farjihi atas kemaluannya kemudian nabi membasuhnya dengan tangan kirinya menggosoknya dengan tangan kirinya summa kemudian dorobak nabi mengusapkan summa dorobak kemudian nabi mengusapkan pihak padanya pada bekas menggosokkan pada kemaluannya al-ardho tanah wafiri riwayatin dan di dalam riwayat yang lain famasah kemudian nabi membasuhnya bitu robi dengan debu wafi akhirihi dan pada terakhirnya summa kemudian ataituhu bilmindili faraddadahu wafihi waja'ala yang kudul ma'abiyadihi dan pada akhirnya saya membawakan lap kain lap untuknya tapi beliau menolaknya dan dalam hadis yang lain juga beliau memulai menghilangkan air dari badannya dengan tangannya bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara ini hampir sama dengan hadis yang sebelumnya yaitu tentang kaifiyah tata cara nabi mandi jinabat disini riwayatnya dari sayyidatina maimunah kalau yang pertama tadi dari sayyidatina Aisyah kemudian nabi mengusap-ngusapkan tangannya ke bumi dengan tambahan dorobal ardo nabi gusrok-gosrokan ke tanah itu riwayat maimunah bahwa itu untuk menghilangkan sisa-sisa kotoran dan bau-bau yang tidak mengenakan bau-bau yang gak enak wa'amma fi asrin al-yauma maka adapun pada zaman kita sekarang ini fa'innan nasa yadribuna a'idiyahum bissobun maka orang zaman sekarang menempelkannya tangan mereka dengan sabun tangannya dibersihkan dengan sabun liyazilah raihatal karihata untuk menghilangkan bau-bau yang tidak menyenangkan wa fil hadisi ma yadullu ala stihbabi izalatir raihati biayatin madatin kanat dari hadis ini menunjukkan bahwa kesunahan menghilangkan bau-bauan dengan benda-benda ya madatin benda-benda yang keras yang ada dan hadis telah berlalu bahwasannya sisa bau-bauan yang ada di badan itu najisnya najis ma'fu najis yang dimaafkan nah bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara inilah keterbatasan orang dulu karena belum ada alat-alat untuk mencuci tetapi dalam hal bebersih dalam hal bersuci sekalipun alat-alatnya belum sempurna seperti sekarang tapi Rasulullah mencontohkan kepada kita dengan kehati-hatian dalam bersuci sehingga itu menjadi pelajaran bagi kita sebagai umatnya jadi memang ya seperti itu kan zaman itu makin ya bertambah zaman makin bertambah pengetahuan sebab Allah mengajarkan ilmu kepada manusia itu tidak setak tidak berhenti pada satu zaman tapi sepanjang zaman terus kata Allah dan Allah mengajarkan semua nama-nama kepada Adam Nabi Adamnya sudah tidak ada maka yang diajari ilmu adalah anak-anak keturunan Nabi Nabi Adam emang dulu kita punya bayangan kalau hari ini ada telepon tangan telepon tangan itu disingkat HP handphone handphone hand itu kan tangan phone telepon telepon genggam dulu kita tidak gebayang coba sekarang seperti apa pengetahuan dulu pakai tambang masih kecil pakai kelentrung kaleng kaleng dikasih tambang disambung kita disini temen kita disono halo halo kedengeran enggak halo halo anggota ali pakai benang ya ada alat telepon bertambah lagi alat interlokal ada alat ada lagi patcher ada lagi terus berkembang hari ini ada namanya handphone ya ya nah dulu pakai kabel sekarang pakai gelombang satelit ya sekarang kemajuan teknologi sungguh luar biasa ya bapak bangun dari sini setengah jam tempat bapak dipoto masih ada gambarnya luar biasa kita bubar nih setengah jam nih ada orang datang saya ingin tahu yang ngaji dari siapa aja dipoto cepret cepret keluar gambarnya Allah dan yang lebih bahaya lagi adalah ada alat yang ketika moto enggak kelihatan bajunya yang kelihatan anggota badannya sekarang katanya sudah mulai diiklankan tuh di alat-alat ini jadi misalnya nih bapak nih saya mau foto nih ya mas Arief saya ingin tahu nih dalemannya kayak apa cepret lah itu orang laki lah kalau orang perempuan inna lillahi wa inna ilaihi maka perkembangan teknologi yang luar biasa harus diimbangi dengan perkembangan iman dan takwa kalau dulu ada istilah imtek ada istilah imtak ilmu pengetahuan dan teknologi harus seiring berkembang dengan iman dan takwa kalau iman takwanya udah lepas ah udah hancur udah rusak dulu main judi main koprok sekarang main judi dari rumah bisa maka inilah zaman kalau kita tergiur dengan iming-iming itu hancur kita sekali ngikut tek dapet dua kali ngikut tek sedikit dapet dikasih dapet dua kali tiga kali penasaran ngikut terus bok 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 20 juta 30 juta 50 juta ah inilah zaman maka terkait dengan perkembangan zaman harus kita bentengi dengan iman dan takwa dan juga harus hati hati-hati jangan sampai kita terjebak kepada kesenangan kesenangan dunia wallahu a'lam bisa mudah-mudahan ada tambahan ilmu yang bermanfaat amin ya Allah ya Rabbal alamin Rabbana taqabbal minna innaka anta sami'ul alim wa tuba alayna innaka anta tawab rahim rabbi ghafir warham wa'antak khair rahimin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh